Hai semua, selamat datang kembali di channel Meatbox Yo coy, mari kita lanjut lagi ke Daimyo selanjutnya Oke, sesuai janji gue kemarin ya Kali ini kita akan ngebahas Tokugawa Iyasu Daimyo yang berhasil berdiri paling akhir di era Senggoku Sekaligus pendiri kesyogunan Tokugawa Yang berkuasa atas Jepang selama kurang lebih 240 tahun Ngeri gak tuh, dia berkuasa sampai 2 abad lebih loh Dan sama halnya kayak Daimyo-Daimyo lain Iyasu juga punya sejarah yang cukup rumit dan kompleks Terutama perjalanan dia sampai bisa jadi sekutu no punaka Dan menurut gue, ini menurut gue loh ya Dari 3 Daimyo utama era Senggoku Ya Iyasu ini yang paling lemah powernya Tapi, ada tapinya loh ya Kalau diukur dari keberuntungan dan kesabaran Iyasu lah yang paling dominan dari 2 Daimyo lainnya Karena berkat 2 hal ini, Iyasu bisa bertahan di era Senggoku Selain itu, dia juga jago banget memanfaatkan semua situasi yang ada di era ini Yang ngebuat dia menjadi Daimyo dengan pemikiran yang sangat mengerikan Nah gimana sih sejarah hidup Iyasu ini? Dan gimana cara dia bisa jadi last man standing di era Senggoku? Untuk cerita lengkapnya seperti biasa Langsung aja siapin cemilan, kopi, dan headset Biar kalian makin enduy lagi dengerin ceritanya Kalau udah, langsung aja kita gas ke pembahasannya Enjoy! Nah Tokugawa Iyasu ini lahir di Kastil Okazaki pada tanggal 31 Januari 1543 Di Provinsi Mikawa dengan nama asli Matsudaira Takechiyo Dan dia merupakan anak dari Matsudaira Hirutada Daimyo-nya klan Matsudaira yang berkuasa atas Provinsi Mikawa Iya Tokugawa Iyasu berasal dari klan Matsudaira Terus nama Tokugawa Iyasu dan klan Tokugawa itu dari mana bang? Sabar dulu, ntar gue jelasin Kehidupan Iyasu, gue manggilnya Iyasu aja ya Biar gak pada bingung Karena nih orang namanya lumayan banyak Dari kecil bisa dibilang cukup tragis Karena baru berumur 2 tahun Dia udah tinggal sama ibunya Yaitu Odaidono Dikarenakan ibu bapaknya pisah Dan bapaknya mulangin ibunya ini ke keluarganya Dari sini Iyasu gak pernah lagi ketemu sama emaknya Waduh ini sedih sih Ditambah lagi, wilayah kekuasaan klan Matsudaira Yaitu Provinsi Mikawa Terletak di tengah-tengah wilayah kekuasaan 2 klan besar Yang saling berperang Yaitu klan Oda di Provinsi Owari Dan Imagawa di Provinsi Suruga Dan peperangan antar 2 klan ini Ternyata berdapat besar ke klan Matsudaira Sampai-sampai klan Matsudaira ini pecah menjadi 2 oposisi Yang satu Mihak Oda Yang satu Mihak Imagawa Dan kehidupan Iyasu dari kecil bisa dibilang udah keras coy Karena dia tumbuh di tengah-tengah zona perang Di tahun 1548 Oda Nobuhide, bokapnya Oda Nobunaga Daimiyo klan Oda pada saat itu Mutusin untuk menginvasi wilayah Mikawa Hiro Tada selaku Daimiyo klan Matsudaira Kemudian minta bantuan ke Imagawa Yoshimuto Untuk ngebantu dia menghadapi klan Oda Yoshimuto bersedia ngebantu Hiro Tada Tapi dengan syarat Iyasu harus dikirim ke Imagawa Buat dijadiin jaminan Tapi rencana ini bocor Dan nyampe ke Nobuhide Nah waktu Iyasu dikirim ke Imagawa Pasukan Oda nyerang rombongan Iyasu Dan berhasil nyulik dia Nobuhide kemudian ngancem Hiro Tada Untuk mutusin semua hubungannya sama Imagawa Kalau enggak Iyasu bakal dieksekusi Tapi bukannya jadi kicep Hiro Tada malah mempersilahkan Nobuhide Untuk ngebunuh Iyasu Demi kelangsungan aliansinya sama Imagawa Waduh ini kan anaknya sendiri ya Tapi entah karena alasan apa Nobuhide enggak jadi ngebunuh Iyasu Mungkin karena enggak tega kali ya Dan akhirnya ngebawa dan cuma nahan dia Di kastil Mansouji yang terletak di Nagoya Dan Nobuhide juga ngebatalin Niatnya untuk menginvasi Mikawa Dari sini Iyasu bener-bener enggak pernah lagi Ketemu sama orang tuanya Dan dari sini juga Iyasu untuk pertama kalinya ketemu sama Nobunaga Terus mereka sering main bareng dan akhirnya jadi sahabatan Untuk ukuran sandera Nobuhide memperlakukan Iyasu cukup baik Bahkan dia memenuhi semua kebutuhan Iyasu selama di kastil itu Di tahun 1549 Hirotada meninggal karena sakit Dan ngebuat wilayah Mikawa jatuh ke tangan Yoshimoto Selang dua tahun kemudian 1551 Nobuhide juga ikut meninggal Dikarenakan sakit juga Dan posisi Daimyo klan Oda Diterusin sama anak laki-laki tertuanya Yaitu Oda Nobuhiro Ya hal ini tentu aja ngebuat Yoshimoto Mendapat keuntungan besar Dia langsung merintahin salah satu generalnya Yaitu Seisaitaigen Untuk nyerang klan Oda Dan ngambil balik Iyasu Dan penyerangan ini Gak cuma berhasil ngambil Iyasu doang Tapi juga hampir ngebuat klan Oda rata Tapi untungnya Nobuhiro masih bisa bertahan Di bawah naungan klan Imagawa Kehidupan Iyasu semakin membaik Dan Yoshimoto juga ngeliat Iyasu Kayak punya potensi besar gitu Sebagai sekutunya di masa depan Maka dari itu dia kemudian ngerawat Iyasu dengan baik Di tahun 1556 Di umurnya yang ke-15 tahun Pada saat upacara kedewasaan Iyasu ngeganti namanya yang tadinya Matsudaira Takechiyo Menjadi Matsudaira Jiru Saburo Motonobu Dan waktu umur 16 tahun Dia nikah dengan istri pertamanya Dan ngeganti lagi namanya jadi Matsudaira Kurandosuke Motoyasu Wah ribet banget ya Padahal nama doang loh ini Yoshimoto juga kemudian nunjuk Iyasu Sebagai daimyo klan Matsudaira yang baru Dan ngebalikin provinsi Mikawa ke Iyasu Tapi dengan catatan Posisinya masih tetap sebagai bawahan klan Imagawa Dan diperintahkan sebagai pengawas pergerakan klan Oda Dan di tahun 1560 Yoshimoto mutusin untuk nyerang klan Oda Yang sudah dipimpin Oda Nobunaga Dan nugasin Iyasu untuk merebut salah satu benteng klan Oda Yang ada di perbatasan wilayahnya Dan setelah berhasil menguasai benteng itu Iyasu beristirahat semalam di sana Yoshimoto yang membawa kurang lebih 20 ribu prajurit Dengan pedinya datang menyerang klan Oda Tapi Yoshimoto gak tahu Kalau yang sedang dihadapi adalah monster perang Dengan strategi yang hampir menguasai Jepang Dan bener aja Nobunaga berhasil menewaskan Yoshimoto Di pertempuran Okehazama Dengan hanya bermodalkan serangan kejutan Dan sekitar 2000 prajurit doang Ya kalau si Raja Iblis ini Emang gak usah ditanya lagi ya kemampuannya Setelah mendengar kematian Yoshimoto Iyasu langsung kaget sekaget-kagetnya dong Karena dia mikir klan Oda gak mungkin bisa berkutik Dengan jumlah pasukan Imagawa yang sebanyak itu Tapi kenyataannya malah klan Oda yang ngebantai klan Imagawa Dan Iyasu beruntung Karena gak datang nyusul Yoshimoto Kalau aja dia datang Iyasu bakal ikut Yoshimoto ke akhirat Ya Iyasu pun langsung takjub dong sama Nobunaga Dan akhirnya mutusin untuk beraliansi sama sahabat lamanya itu Beberapa tahun berikutnya Iyasu mulai mereformasi klan Matsudaira Mengamankan provinsi Mikawa Dan mengunci kepercayaan para pengikut utamanya Dengan ngasih sejumlah wilayah dan kastil ke para bawahannya ini Para pengikutnya ini diantaranya Sudah pasti ada Honda Tadakatsu Inao Masa Sakaki Baraya Sumasa Dan Sakai Tadatsugu Yang nantinya 4 orang ini akan menjadi Tokugawa Shitenno Atau 4 Raja Surgawi dari Tokugawa Selain itu ada Hanzo Hattori Yang nantinya dijuluki Oni no Hanzo Atau Iblis Hanzo Shinobi Andalan Iyasu Dengan ini Iyasu pun dapat kesetiaan penuh dari para pengikutnya Dan dia bisa memimpin tanpa harus khawatir dihianati Setelah aman dengan wilayah dan bawahan-bawahannya Di tahun 1564 Iyasu mulai bergerak membersihkan komplotan Biksu Monto Yang juga masih bagian dari komplotan Biksu Iko Iki Yang sudah menyebar luas di Provinsi Mikawa Di tahun itu pertempuran Azuki Zaka pecah Antara Iyasu dan Biksu Monto Dan di pertempuran ini Iyasu hampir tewas Karena serangan senapan api atau Arkyubus Yang dilancarkan para Biksu Monto Untungnya Iyasu pakai armor yang cukup tebal Sehingga peluru senapannya gak nembus terlalu dalam Tapi walaupun hampir mati Iyasu berhasil menang Dan dia kemudian merintahin pasukannya Untuk memburu habis para Biksu Monto yang tersisa Dan membakar kuil-kuil mereka Dan di tahun 1567 Setelah wilayah Mikawa aman dari segala ancaman Iyasu ngeganti lagi namanya Yang tadinya Matsudaira Kurando Zuki Monto Iyasu Menjadi Tokugawa Iyasu Dan gak cuma namanya doang Kali ini nama klannya juga diganti Jadi Tokugawa Dan Iyasu juga menyebut dirinya Sebagai keturunan dari klan Minamoto Yaitu klan keturunan langsung dari Sang Kaisar Walaupun sebenarnya hal ini masih diragukan kebenarannya Waduh ngaku-ngaku nih Di tahun 1568 Atas usulan Nobunaga Iyasu sempat beraliansi sama Takeda Shingen Untuk menginvasi semua wilayah Yang dikuasai klan Imagawa Tapi pas waktu klan Takeda berhasil Mengambil alih provinsi Suruga Aliansi ini bubar Di tahun 1570 Iyasu dan Nobunaga juga sempat Beraliansi sama Uesugi Kenshin Untuk menekan pergerakan klan Takeda Yang sudah dalam kekuatan maksimalnya Dan di awal-awal tahun 1573 Saat Shingen bergerak menuju Kyoto Pasukan Iyasu dan Nobunaga berhasil Dibantai habis di pertempuran Mikatagara Dan ini merupakan kekalahan yang paling menyakitkan bagi Iyasu Karena di pertempuran ini Dia emang kalah telak banget-banget coy Bahkan dia sampai lari tunggang-langgang Tapi untungnya Berkat arahan salah satu samurai andelannya Yaitu Honda Tadakatsu Dia berhasil selamat Dan dari pertempuran ini Iyasu benar-benar kena mental Dan semenjak dari sini Dia gak pernah lagi mau bertempur Mengelawan Takeda Shinge Kapok dia You foolish child You should have just stayed quietly in your castle Now Tapi keberuntungan masih berpihak sama Iyasu dan Nobunaga Di pertengahan tahun 1573 Shingen wafat Dan posisi Daimiyu klan Takeda Digantiin sama anaknya Takeda Katsuyori Dan di tahun 1575 Pertempuran Nagashino pecah Dikarenakan pergerakan Katsuyori Yang nyoba-nyoba buat nyerang Tokugawa Karena dianggap paling lemah Dari semua sukutu Nobunaga Iyasu kemudian minta bantuan Nobunaga Untuk ngebendung serangan Katsuyori Dan di pertempuran ini Untuk pertama kalinya Iyasu menang telak Atas klan Takeda Dan akhir perseturuan Tokugawa dan Takeda Terjadi pada awal-awal tahun 1582 Saat Iyasu dan Nobunaga Secara besar-besaran menyerang klan Takeda Dalam pertempuran Temokuzan Dan berhasil menghabisi Katsuyori Sekaligus membuat klan Takeda hilang Dari map Senggoku Atas kemenangan besar ini Iyasu dapat bagian yang cukup besar dari Nobunaga Atas wilayah-wilayah kekuasaan klan Takeda Yang membuat kekuasaan Tokugawa Semakin meluas Di pertengahan tahun 1582 Nobunaga terbunuh di insiden Kastil Honoji Karena dihianati sama bawahannya sendiri Yaitu Akechi Mitsuhide Di insiden ini Iyasu sedang dalam perjalanan balik ke Provinsi Mikawa Karena sebelum Nobunaga diserang Dia sempat datang ke Kastil Azuchi Buat berterima kasih sama Nobunaga Karena udah dibagiin beberapa wilayah Dan ternyata Iyasu juga masuk ke dalam daftar incaran Mitsuhide Di sepanjang perjalanannya pulang Iyasu dengan sangat hati-hati terus menghindari pasukan-pasukan yang udah disebar Mitsuhide Untuk ngeburu dia Dan ini merupakan perjalanan paling mencekam untuk Iyasu Karena Mitsuhide ternyata udah nyebarin pasukannya Nyampe ke perbatasan Mikawa Tapi berkat Hattori Hanzo Si Nobi andalannya Dia akhirnya bisa pulang dengan selamat Satu minggu setelah nyampe ke Mikawa Iyasu nyiapin pasukan untuk membalaskan kematian Nobunaga Eh tapi dianya kalah cepet sama Hideyoshi Yang udah keburu bertempur sama Mitsuhide di pertempuran Yamazaki Dan seperti yang udah kita tau Hideyoshi menang telak atas Mitsuhide Kematian Nobunaga tentu ngebuat klan Oda jadi kacau balau Dan Iyasu tau Kalau nantinya para bawahan Nobunaga Maupun anggota klan Oda yang lain Bakal saling baku hantam untuk memperbutkan tahta Dan terbukti Di tahun 1583 Hideyoshi dan Shibata Katsuie bertempur hebat di pertempuran Shizugatake Di kondisi ini Iyasu cuma bisa mengamati Sambil terus nyari celah untuk bisa masuk ke dalam alur perebutan tahta Sembari bernegosiasi sama klan Hojo Mengenai pembagian wilayah kekuasaan provinsi Suruga dan Sinano Pasca kematian Nobunaga Dan dari negosiasi ini Iyasu dan Hojo Ujimasa sepakat membagi dua provinsi ini secara rata Dan setelah Hideyoshi memegang kendali penuh atas kepemimpinan klan Oda Iyasu tetap mengamati dengan sabar Dan tetap nyari kesempatan untuk bisa masuk ke alur perebutan kekuasaan Tapi untuk saat ini kesempatannya belum ada Sampai pada saat Oda Nobukatsu Anak kedua Nobunaga minta bantuan dia buat memerangi Hideyoshi Karena Nobukatsu gak suka dengan cara Hideyoshi memimpin Ya awalnya Iyasu langsung bilang yes dong Karena emang ini kesempatan yang ditunggu-tunggu sama dia Tapi ternyata dominasi Hideyoshi jauh dari perkiraannya Hideyoshi saat itu mampu membuat klan Oda bangkit kembali Dan pengaruhnya pun semakin meluas Karena Hideyoshi ini orangnya pintar dan certik banget coy Bahkan bisa dibilang dia ini adalah bawahan Nobunaga yang punya otak paling encer Makanya dia bisa mereformasi kembali klan Oda Di tahun 1584 pertempuran Komaki Nagakute pecah Antara Hideyoshi melawan Iyasu dan Nobukatsu Dan dua orang ini kalah telak sama Hideyoshi Malahan untuk kedua kalinya Iyasu dibuat lari tunggang langgang Dan lagi-lagi berkat jasa Honda Tarakatsu Iyasu berhasil selamat Dikarenakan dia gak sanggup melawan Hideyoshi Akhirnya Iyasu jadi males menanggapi perseteruan ini Dan Hideyoshi juga ikutan males menanggapin dua orang ini Yang akhirnya ngebuat pertempuran Komaki Nagakute berujung pada kebuntuan Karena pertempuran ini gak jelas tujuannya apa Hideyoshi kemudian nawarin kesepakatan damai Dengan ngajak mereka berdua gabung ke kubunya Dan untuk menunjukin keseriusannya Hideyoshi kemudian nawarin adik perempuannya Buat dinikahin sama Iyasu Dan ibunya sendiri sebagai jaminan Atas kesepakatan ini Iyasu dan Nobukatsu akhirnya setuju Dan mau gabung sama Hideyoshi Dari sini Iyasu kemudian jadi pengikut Hideyoshi Sampai Hideyoshi meninggal Setelah Iyasu jadi pengikut Hideyoshi Posisinya gak semerta-merta langsung aman Karena Hideyoshi juga kelihatannya mendem kecurigaan terhadap Iyasu Karena pada saat Hideyoshi baru-baru menjabat sebagai kampaku Iyasu gak pernah ikut dalam kampanye perluasan kekuasaannya Dan Iyasu baru ikut kampanye kekuasaan Hideyoshi pada tahun 1590 Saat penaklukan Kastil Odawara Itu pun dia sempat ragu-ragu Karena mengingat dia pernah bernegosiasi sama Hojo Ujimasa Soal masalah pembagian wilayah kekuasaan Tapi karena Hideyoshi merupakan orang yang paling superior pada saat itu Sekaligus untuk memperbaiki citranya sebagai orang yang dicurigai Iyasu akhirnya mau ngebantu penyerangan Kastil Odawara Dalam penyerangan ini Iyasu nyumbang 30 ribu prajurit ke Hideyoshi Nah di tengah-tengah penyerangan ini Hideyoshi nawarin kesepakatan sama Iyasu Yaitu pertukaran wilayah kekuasaan Hideyoshi nawarin 8 provinsi kantuh Yang dikuasai klan Hojo ke Iyasu Dan sebagai gantinya Hideyoshi minta 5 wilayah provinsi kekuasaan Tokugawa Yaitu provinsi Totomi, Suruga, Sinanu, Kai Termasuk wilayah pribadinya Yaitu Mikawa Alasan Hideyoshi membuat kesepakatan ini masih jadi misteri ya Entah karena dia cuma pengen ngetes Iyasu Atau emang murni tukeran gitu aja Karena kesepakatan ini cuma nguntungin Iyasu doang Setelah Kastil Odawara berhasil dikuasai Iyasu bener-bener dibuat kaget dengan semua kekuatan Hideyoshi Gak mau membuat kesalahan lain Iyasu akhirnya setuju dengan tawaran Hideyoshi Di tahun-tahun berikutnya Iyasu mulai menempatkan pasukannya ke wilayah Kanto Dan dia sendiri kemudian pindah ke Edo Yang nantinya akan jadi pusat pemerintahan kesyokunan Tokugawa Selain itu dia juga merekrut samurai-samurai klan Hojo Yang sudah menjadi Ronin Samurai tanpa tuan Hal ini tentu aja beresiko tinggi Karena sewaktu-waktu dia bisa aja dihianati Tapi berkat kebijakan-kebijakan yang dia buat Ditambah sistem otonomi Hideyoshi Iyasu mampu membuat samurai-samurai klan Hojo ini setia ke dia Dan dalam kurun waktu beberapa tahun Iyasu pun berhasil menjadi daimyo terkuat kedua setelah Hideyoshi Di tahun 1592 Hideyoshi sebagai pemimpin de facto Jepang Mulai memperluas kekuasanya ke Korea Namun dari beberapa sumber yang gua dapet Iyasu gak terlalu berperan banyak dalam kampanye ini Dan emang kampanye ini juga gak berlangsung lama-lama banget Karena cuma berjalan sekitar 7 tahun doang Itu pun secara bertahap Dan berakhir gagal lagi Karena Korea berhasil bertahan berkat aliansi mereka dengan dinasti Ming dari Cina Di tahun 1593 Anak laki-laki pertama Hideyoshi Yaitu Toyotomi Hideyori Lahir Yang nantinya anak ini akan menjadi musuh utama Iyasu setelah perang Sekigahara Di tahun 1598 Hideyoshi wafat Dikarenakan kanker perut Tapi sebelum kematiannya Hideyoshi sempet manggil 5 orang Yang nantinya 5 orang ini akan diangkat menjadi Tairu Yaitu sebuah jabatan yang bergerak langsung di bawah otoritas Taiko Bisa dibilang semacam bupati gitu lah Sekaligus buat dijadiin penjaga anak laki-laki semata wayangnya Yaitu Hideyori Yang nantinya akan jadi penerusnya Dan 5 orang itu adalah Maida Toshie Mori Torimoto Wukita Hideye Wuesugi Kagikatsu Dan pastinya Iyasu sendiri Dan 5 orang ini terpilih bukan semerta-merta Karena kedekatan Relasi apalagi jasa Tapi emang di akhir-akhir masa Sengkoku 5 orang inilah yang dianggap paling kuat Dan paling berpengaruh setelah Hideyoshi Nah setelah Hideyoshi wafat Hideyori diangkat menjadi pemimpin baru Jepang Tapi dikarenakan umur Hideyori masih 5 tahun Akhirnya penobatan jabatannya ditunda Sampai dia cukup umur Dan jabatan pemimpin Jepang untuk sementara dipegang sama 5 orang ini Sebenernya waktu Iyasu ditunjuk sebagai salah satu pemimpin Banyak pendukung Toyotomi yang gak setuju sama hal ini Karena Iyasu dianggap orang luar Tapi karena keputusan ini sifatnya mutlak Mereka terpaksa setuju Nah disinilah Iyasu mendapatkan kesempatan Yang selama ini dia tunggu-tunggu Dengan sangat sabar Yoi Apalagi kalau bukan kesempatan Buat ngambil alih ke pemimpinan de facto Jepang Mereka terpaksa Iyasu kemudian memulai rencananya dengan bersekutu sama daimyo-daimyo dari berbagai wilayah Khususnya para daimyo yang benci sama Toyotomi Secara rahasia Dan posisinya saat itu juga sangat mendukung rencananya ini Karena selain menjadi salah satu orang yang memegang otoritas tertinggi Dia juga sangat dihormati di jabatannya itu Karena dia merupakan salah satu orang yang paling dituakan setelah Maeda Tosie Ditambah lagi setahun setelah jabatan Tairo ini dibentuk Maeda Tosie meninggal karena sakit Dan Iyasu otomatis menjadi satu-satunya orang yang paling dituakan di jabatan itu Ya hal ini tentu aja ngebuat Iyasu makin tambah leluasa Ngejalanin rencananya Dan setelah Maeda Tosie wafat Iyasu juga menarik klan Maeda untuk menjadi pendukungnya Dan di tahun 1599 Iyasu berencana melancarkan serangan ke kastil Osaka Buat ngambil alih kastil itu Tapi rencana ini bocor Yang ngebuat klan Toyotomi sama tiga Tairu lainnya ngamuk besar sama Iyasu Tiga Tairu ini kemudian berniat menyingkirkan Iyasu Dan orang yang ditunjuk menjalankan rencana ini adalah Ishida Mitsunari Salah satu daimyo pengikut Toyotomi yang paling kuat dan paling setia pada saat itu Dan pengaruhnya juga lumayan besar di Toyotomi Tapi rencana ini bocor juga Dan nyampe ke salah satu general Iyasu Iyasu kemudian balik merencanakan kematian Mitsunari Tapi ada hal menarik yang buat gue kaget dan gak nyangka banget sama tindakan Iyasu pada saat ini Nah gini ceritanya Waktu dia ngirim orang untuk ngebunuh Mitsunari Mitsunari berhasil lolos Terus Mitsunari dapet perlindungan dari beberapa daimyo Dan taukah kalian siapa daimyo yang melindungi Mitsunari ini? Daimyo-daimyo yang melindungi Mitsunari ini tidak lain dan tidak bukan adalah orang suruhan dari Iyasu juga Nah pada bingung semua kan loh Dan alasan Iyasu melakukan hal ini masih gak jelas ya tujuannya apa Karena kalau dipikir lagi Mitsunari merupakan orang yang punya potensi besar buat ngalahin dia Maka timbulah pertanyaan kenapa Iyasu melakukan hal ini Dan dari beberapa sumber yang gue dapet Kayak Sengokuji Dai.org, Samurai Archive, Wikipedia, dan lain-lain Sebagai seorang ahli strategi Iyasu ngelakuin hal ini bertujuan agar Mitsunari bisa ditunjuk sebagai pemimpin pasukan Di suatu perang yang gak mungkin bisa dia hindari Apalagi kalau bukan Sekigahara Karena Iyasu lebih milih Mitsunari sebagai pemimpin pasukan lawan Daripada salah satu dari tiga tairo lainnya Yang punya dukungan dan otoritas lebih Dengan kata lain, Iyasu lah yang milih Mitsunari jadi lawannya di pertempuran Sekigahara Wah ngeri banget sih ini ya Sampai dia bisa ngatur lawannya sendiri loh Semenjak kejadian ini Situasi era Sengoku pun kembali memanas Semua daimyo dari seluruh Jepang sekarang pecah menjadi dua kubu Yaitu timur dan barat Dan sesuai dengan perkiraan Iyasu Mitsunari beneran ditunjuk sebagai pemimpin pusat dari seluruh daimyo kubu barat Dan Iyasu menjadi pemimpin pusat dari kubu timur Dan di tahun 1600 Perang besar yang udah Iyasu duga selama ini Yaitu Sekigahara pun pecah Awalnya Iyasu sempat kewalahan menghadapi Mitsunari Tapi berkat bantuan dari klan-klan kuat pendukungnya Kayak klan Date, Mogami, Maeda dan lain-lain Iyasu berhasil menjadi pemenang dari pertempuran ini Beberapa hari setelah pertempuran Ishida Mitsunari berserta para pengikutnya diperintahkan melakukan sepuku Dan para bangsawan-bangsawan pendukung Toyotomi kemudian diburu dan dibusnain Semenjak saat itu klan Toyotomi jadi hancur Dan Iyasu pun berhasil mencapai impiannya menjadi pemimpin de facto Jepang Sekaligus mengakhiri era Sengoku Tiga tahun setelah pertempuran Sekigahara Tepatnya pada tanggal 24 Maret 1603 Iyasu resmi menerima gelar shogun dari kaisar Goyose di usianya yang ke-60 tahun Setelah melewati banyak pertempuran, tekenan mental juga Sekaligus melampaui para daimyo besar Kayak Takeda Sengen, Wisugi Kenshin, Toyotomi Hideyoshi termasuk Oda Nobunaga Akhirnya Iyasu lah yang bertahan berdiri paling akhir Dan berada di puncak tertinggi era feodal yang paling brutal di sejarah Jepang ini Dan masa-masa jabatannya sekarang dihabiskan buat ngebentuk kesyogunan Tokugawa Yang berpusat di Edo yang nantinya bakal jadi Tokyo Tapi ada satu orang yang ngebuat Iyasu gak tenang Iya siapa lagi kalau bukan Toyotomi Hideyoshi Yang udah beranjak dewasa Dan dianggap sebagai ancaman terbesar kekuasaannya Walaupun Hideyoshi sendiri sebenarnya gak ada niatan buat ngambil alih kekuasaan dari tangan Iyasu Tapi karena Iyasu pernoan Dia akhirnya mutusin untuk ngancurin klan Toyotomi secara total Di tahun 1614 Iyasu datang nyerang Hideyoshi di pengepungan Kastil Osaka musim dingin Yang merupakan tahap pertama dari penyerangan ini Namun berkat Sanada Rubushige atau Sanada Yukimura Pasukan Iyasu berhasil dipukul mundur Iyasu mengalami kekalahan besar pada waktu itu Dan kemudian nawarin kesepakatan damai sama Hideyoshi Tapi karena Iyasu ini orangnya licik Perjanjian damai itu rupanya cuma akakalan dia doang Untuk bisa kembali membentuk pasukan buat balik nyerang Hideyoshi di tahun depan Dan benar aja di tahun 1615 Iyasu kembali menyerang Hideyoshi untuk kedua kalinya di pengepungan Kastil Osaka musim panas Dan kali ini dia berhasil menewaskan Yukimura Walaupun dia sempat kena mental juga untuk yang terakhir kalinya Karena di pertempuran ini Yukimura hampir membunuhnya tiga kali Yang membuat dia ketakutan setengah mati Dan sampai akhir hayatnya dia memendam ketakutan terhadap Yukimura Tapi walaupun begitu Iyasu berhasil menang Dan dia kemudian memerintahkan pasukannya untuk memburu seluruh pendukung Toyotomi Dan juga ngebakar Kastil Osaka Hideyoshi bersama ibunya kemudian melakukan aksi bunuh diri Dengan cara membakar diri mereka bersama Kastil tersebut Kelekuan Shogun kok gini amat ya Setelah berhasil menewaskan Hideyoshi Iyasu sekarang bisa mimpin dengan lega Tanpa harus mikirin ancaman dari pihak manapun Karena seluruh Jepang sekarang udah berada di tangannya Para bawahan-bawahannya juga udah dibuat setia sampai mati Jadi bisa dibilang kekuasaan Iyasu sekarang bener-bener absolut Di masa jabatannya Iyasu juga sempat menjalin hubungan diplomatik Dengan beberapa negara asing Kayak Belanda dan Spanyol Sampai akhirnya dia wafat pada tanggal 1 Juni tahun 1616 Di umur 73 tahun Dikarenakan penyakit kanker dan sipilis Dan pemerintahannya pun dilanjutkan sama anak laki-lakinya Yaitu Tokugawa Hideitada Dan terus diturunkan ke generasi selanjutnya Sampai 240 tahun ke depan Setelah kematiannya Iyasu kemudian Didewakan sebagai Toshu Daigongen Atau Dewa Cahaya Timur Yang diakini sebagai penjelmaan Buddha Selama dia masih hidup Dan Iyasu emang minta Kalau dia meninggal nanti agar didewakan Untuk menghindari keturunannya dari bahaya Zenazah Iyasu kemudian dimakamkan Di kuil Gongen Kunozan Atau Kunozan Toshogo Di daerah prefektur Shizuoka Tapi gak lama makamnya dipindahin ke kuil Niko Atau Niko Toshogo Yang terletak di prefektur Tochigi Dan makamnya pun masih terawat rapi sampai sekarang Ada sebuah perkataan Iyasu Yang ditujukan untuk para keturunannya Dan menurut gue Perkataannya ini mantep banget Laki-laki jantan yang sebenarnya Adalah laki-laki yang tahu apa arti kesabaran Kesabaran yang berarti menahan semua emosi jiwa Di dunia ini ada tujuh emosi Kegembiraan Amarah Cemas Kebanggaan Kesedihan Ketakutan Dan kebencian Dan apabila seseorang tidak pernah menunjukkan tujuh emosi ini Dia bisa disebut sabar Aku tidak sekuat seperti yang kamu pikir Tapi aku sudah lama mengenal dan melatih kesabaran Dan jika keturunanku nantinya ingin seperti aku Mereka harus belajar sabar Oke itulah dia tadi coy Kisah dari Tokugawa Iyasu Sang Shogun Gimana-gimana Seperti biasa Langsung komen pendapat kalian di bawah Ya namanya juga era brutal ya Pastilah orang-orangnya juga pada brutal Dan selain kemampuan tempur Kekuatan intrik politik dan manipulasi Ternyata ngaruh banyak di era ini Contohnya ya Tokugawa Iyasu Padahal dia adalah daimyo yang bisa dibilang underrated lah Yang gak diduga sama sekali bakal menang Tapi kenyataannya ya malah dia yang menang Nah sedikit fun fact Shogunan Tokugawa merupakan Keshogunan terlama yang ada di Jepang Karena berhasil memimpin Jepang Selama kurang lebih 240 tahun Tepatnya dari tahun 1603 Sampai awal mula restorasi Meiji Di tahun 1868 Oke lah sekian dulu video kali ini Selanjutnya kita akan masuk ke daimyo terakhir ya Sekaligus yang paling ganas dan brutal Dari era Senggoku Yaitu Oda Nobunaga Sekalian juga di video selanjutnya Gue akan bacain komenan-komenan menarik Dan jawab beberapa pertanyaan Kalian seputar era Senggoku Jadi tungguin aja Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan Gue minta maaf Dan kalau ada yang salah dari cerita ini Mohon dikoreksi Atau mau ada yang ditambahin Kalian bisa komen di bawah seperti biasa Jangan lupa subscribe dan like Jika kalian suka dengan channel ini Hope you enjoy And see you guys in the next video Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax